Kebakaran terjadi di Dermaga 3 Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap atau PPSC Jawa Tengah pada Kamis 25 April 2024, menghanguskan 4 kapal nelayan. Dugaan kuat kebakaran berawal dari kapal motor Laut Berlian yang menyambar ketiga kapal lainnya. Selain itu, tiupan angin kencang membuat api cepat merembet. Api melahap hebat ke 4 kapal hingga bangkai kapal hangus. Kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Akibat insiden tersebut, satu orang nakoda kapal motor Laut Berlian bernama Purwanto dinyatakan meninggal dalam peristiwa kebakaran tersebut. Di hasil pemeriksaan, penterangan tiga saksi tersebut menyampaikan bahwasannya titik api pertama yaitu di kapal Lautan Berlian. Dari KM Lautan Berlian yang sempat pada waktu itu sudah didorong di posisi tengah. Jadi kapal sudah didorong di posisi tengah untuk menghindari penyebaran api yang lainnya. Saat kapal-kapal yang lainnya sudah keluar, kemudian kapal Lautan Berlian ini yang sudah keluar, terdampak angin atau kena angin. Akhirnya terkena angin, kemudian merapat kembali ke posisi dermaga yang menyebetkan tiga kapal lainnya kena sambaran api. Salah satu korban yang tadi pagi ditemukan yaitu nakoda dari Lautan Berlian 1. Dari nakoda Lautan Berlian tersebut ditemukan atas nama saudara Purwanto beralamat di Pemalang.